Inilah surat Rasul Paulus yang kedua Kepada Timotius, Pasal 1 Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus Yang menjadi Rasul karena kehendak Allah Allah mengutus aku untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Kepada Timotius, anakku terkasih Semoga Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita Memberikan berkat, rahmat, dan damai sejahtera kepadamu Aku selalu mengingatmu dalam doaku siang dan malam Aku bersyukur kepada Allah yang aku sembah Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangko Bahwa yang kuyakini adalah benar Aku mengingat bahwa engkau menangis karena aku Aku sangat ingin melihatmu Supaya aku dapat benar-benar bersuka cita Aku ingat imanmu yang benar Iman yang seperti itu Pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu, Lois, dan ibumu, Euniko Aku tahu bahwa engkau juga memiliki iman yang sama Itulah sebabnya Aku mau mengingatkan engkau Supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu Ia memberikannya ketika aku menumpangkan tanganku atasmu Roh yang telah diberikan Allah kepada kita Tidak membuat kita takut Dialah sumber kuasa Kasih Dan penguasaan diri Jadi Jangan malu menyaksikan tentang Tuhan kita Dan jangan malu karena aku Aku dipenjarakan demi Tuhan Tetapi ikutlah menderita bersamaku Demi kabar baik Allah memberikan kekuatan kepada kita Untuk melakukannya Allah telah menyelamatkan kita Dan menjadikan kita umatnya yang kudus Hal itu terjadi bukan karena perbuatan kita Allah melakukan itu Sebab dia menghendakinya Dan karena anugerahnya Anugerah telah diberikan kepada kita Melalui Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman Tetapi sekarang telah dinyatakan kepada kita Dengan kedatangan Kristus Yesus Juru selamat kita Ia telah membinasakan kematian Dan menunjukkan kepada kita Jalan menuju hidup melalui kabar baik Aku telah dipilih untuk memberitakan kabar baik Menjadi pemberita Rasul Dan guru Sekarang aku menderita Karena aku memberitakan kabar baik Tetapi aku tidak malu Aku mengenal dia Yang padanya aku percaya Aku yakin Bahwa ia mampu menjaga yang dipercayakan kepadaku Sampai hari itu Taatilah ajaran yang benar Yang engkau dengar dari aku Taatilah itu dengan iman dan kasih Yang ada dalam Kristus Yesus Ajaran itu adalah contoh yang menunjukkan kepadamu Yang harus kau ajarkan Jagalah kebenaran yang sudah diberikan kepadamu Dengan pertolongan roh kudus yang hidup di dalam kita Engkau tahu Bahwa setiap orang di daerah Asia Telah meninggalkan aku Bahkan Figelus Dan Hermogenes pun Telah meninggalkan aku Aku berdoa Agar Tuhan menunjukkan rahmatnya Kepada keluarga Onesiphorus Ia telah sering menghibur aku Dan dia tidak malu Karena aku di dalam penjara Sebaliknya Ketika ia tiba di Roma Ia terus mencari aku Sampai menemukan aku Aku berdoa Agar Tuhan mengizinkan Onesiphorus Menerima rahmat dari Tuhan Pada hari itu Engkau tahu Betapa banyaknya Aku telah ditolongnya di Ephesus Pada hari itu Pada hari itu Jangan lupa newspaper Pada hari itu Jangan lupa nước Kok phải? Jangan lupa